Pemirsa pembendahan dalam berbagai aspek pariwisata harus terus dilakukan. Salah satunya adalah pemangkasan terhadap keberadaan usaha penukaran valuta asing atau money change ilegal. Keberadaan money change ilegal ini tentu saja sangat merugikan wisatawan. The world based destination karena memiliki keindahan alam, budaya dan masyarakatnya yang ramah. Bali dapat meraih gelar ini berkat pilihan para wisatawan asing. Bali mendapatkan posisi pertama mengalahkan Inggris dan Perancis. Namun, raihan prestasi ini harus diikuti dengan pembenahan terhadap berbagai aspek pariwisata. Salah satunya adalah keberadaan usaha penukaran valuta asing atau money changer ilegal. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Anagong Yuniar Taputra menyatakan, keberadaan money changer yang ilegal tentunya meresahkan wisatawan. Terkait keberadaan money changer nakal, pihak Bank Indonesia telah melakukan pemangkasan money changer ilegal. Pemangkasan money changer ilegal dinilai sebagai tindakan tepat karena ulah money changer nakal menjadi viral di medsos. Memang ini sekarang ada gebrakan bagus dari BI yang melakukan pemangkasan terhadap money changer-money changer yang ilegal. Saya katakan ini suatu tindakan yang bagus karena kita di blow up terus di media sosial, entah itu siapa, tapi saya pikir ini sebuah persaingan, Bisa saja dilakukan oleh para kompetitor kita yang saya koordinasikan biasanya dengan BI, itu kasus yang dimuncul itu kasus-kasus yang sudah diselesaikan oleh BI. Saya tanya itu ini kasusnya muncul, ini bisa saja dari kompetitor negara-negara lain yang melakukan itu sehingga menginginkan Bali takut mereka maju. Nah, jadikan cara-cara seperti itu. Anak Agung Yuniarta Putra sangat mengapresiasi Bank Indonesia yang bertindak tegas dengan melakukan pemangkasan terhadap keberadaan money changer ilegal.